4 orang penumpang termasuk Jurumudi Speed yang tiba di perairan Muntok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung ditangkap lantaran menyebrang secara ilegal serta tidak mengantongi surat bebas COVID-19 pada Senin pagi. Diduga untuk menghindari pemeriksaan petugas serta menghemat biaya perjalanan, penumpang kapal nekat menyebrang melewati pelabuhan tikus. Salah satu penumpang kapal mengatakan mereka datang ke Pulau Bangka untuk berbisnis udang hidup dengan nelayan Dusun Sukal Kecematan Muntok Bangka Barat. Sementara itu sebelum dikembalikan ke daerah asal, keempatnya menjalani tes rapid antigen oleh tenaga medis RSBT Muntok. Tugas juga sempat memeriksa barang bawaan penumpang serta perahu speed, namun tidak ditemukan barang yang terlarang. Sanksi berupa push-up diberikan kepada penumpang yang nakal. Speed ya, yang membawa tiga orang penumpang dan satu orang ke Bungu di Speed. Asal Sungsang Empat ya, tujuan untuk, kemudian ada sebagian tujuan ke Sukal Kecematan Muntok. Kemudian yang lain mencari udang. Nah ini mereka masuk juga, setelah kita lakukan check-up, ada dari HP, ada dari HP, ternyata mereka tidak membawa atau memiliki rapid antigen. Saya dan Pusat Muntok bersama rekan-rekan terima kasih Pak Satyias Angla, kaitan KKP, tapi sampaikan bahwa memang Satyias Angla ini tidak hanya saja di pelakuan resmi ya, seperti kalian, tapi juga kita memantau pelakon-pelakon tikus ini sesuai dengan perintah Pemadaran Satyias Angla, Provinsi Kepulauan Babel, jadi kolonel laut, judi, kuswayo. Jadi sampai saat ini kita masih bersama untuk menjaga. Sebetulnya aturan daripada penumpang harusnya memasuk pelakuan resmi. Bagi penumpang yang akan berpergian di imbah untuk melewati pelakuan resmi dan tidak mengambil jalan alternatif melalui pelakuan tikus. Muhammad Dhani melaporkan dari Bangka Barat.